Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya nah pada video sesi ke-8 ini kita masuk ke kru data user Nah untuk kru data user itu kita langsung aja ke projeknya langsung projeknya menari tadi ini nah eh sini kita ke user dia kita perlu satu buah form untuk user-form user aja ya Nah seperti ini nah kemudian ini kita butuh ambil dari anggota ya ambil sini save pas semua kontrol aja kopas kemudian masukkan ke publisher nah seperti ini di eh nih bisa diganti ikonnya menjadi bagusan mana ya cari ikon yang cocok ini ya Nah share ya user oke nah untuk user ini coba bisa dilapikan nah user itu eh ada id petugas eh id petugas id user kemudian nama user share kemudian 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 ke level ya level aksesnya nah level akses ini kita hapus kita gunakan combo box kita gunakan combo box ini nah mungkin kita sesuaikan fontnya juga nah bukan ini nah 10 ya oke nah kemudian disini kita tambahkan grade ya grade ya sini ya kemudian jadi kita satukan aja antara data gradenya dengan form inputnya yang biasanya kan kita kita pisah ya yang ini antara buku dengan inputnya jadi kita pisah nah ini kita satukan aja karena datanya itu sedikit sedikit ya beda dengan form yang lain dengan buku-buku itu mungkin ada banyak data nanti kemudian anggota 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 juga mungkin ada banyak datanya makanya kita pisah jadi nah jadi seperti ini save delete nah user kayak di sini kita edit kolomnya kita tambahkan ID user Oh salah di bawah ini ya ID user nama user kemudian user name kemudian password kemudian levelnya level level nah untuk level itu kita kita kemudian cari item cari item nah level itu hanya ada admin dan petugas petugas pustaka ya oke nah seperti ini oke kita jalankan jadi kita panggil user form user titik show dialog nah seperti ini bisa di jalankan oke nah seperti ini ya oke jadi ini formnya kita atur propertisnya kita atur propertisnya kemudian yang user ya jadi ini kita buat start posisinya itu di center screen kemudian Windows state nya itu biasa kemudian form border style nah ganti dengan fixed tool ya nah seperti ini fixat tool window nah kalau udah apa lagi ya oke nah sekarang kita isi dulu katanya mungkin ini ID user u001 nama user nama user nama reda news username admin password admin levelnya mungkin admin nanti admin oke oke seperti ini oke save refresh nah kemudian kita lan lanjut nah kemudian kita tampilkan dulu datanya nah seperti biasa disini kita import dulu databat datanya import sistem data take oleh DB nah kemudian sub tampil data data share ya oke nah kita tampil data kita ambil aja dari data anggota ambil ininya scriptnya nanti kita modifikasi aja nah seperti ini nah berarti ini in select tnya t kecil bintang from TBL kemudian user nah tabel user nah tabel user ini kosong saat nah berarti ada berapa ya 01234 dapat ya 01234 pas nah ini call koneksi call koneksi call tampil data user oke nah 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 seperti ini kak datangnya ya oke eh coba saya tambah lagi satu buah data tuh 002 lius us username user share share levelnya petugas oke 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 ini saya panggil lagi oke ada dua ya oke sekarang kita gini ya eh kita input datanya ya di eh set ini tebal 12345 oke nah tebal tombol save jadi kita ambil input anggota oke ini kita ambil ya script simpan dari tabel eh dari form input anggota kopas isinya sampai sini kemudian input form form user ya nah pasti di dalamnya ada isinya aja ya nah kemudian kita perbaiki nah ini sampai 4 hanya sampai text box 4 nah ini ganti dengan combo box 1 oke nah ini select bintang from TBL user ini id id user ya nah ini ganti combo box 1 oke nah ini call nah subversi belum kita buat oke kita buat dulu subversinya disini subversi subversi text box 1. clear text box 2. clear next box 3. clear kemudian eh combo box combo box 1. text sama dengan nah, kemudian nah, kalau versinya udah, oke kemudian, insert into tabel, oke, nah nah, kemudian update ya update, tbl user nah, ini nama user kemudian, ini surname name nama user, username username kalian lagi, nah kita lagi nama fieldnya ya, username, penulisan fieldnya username, kemudian pwd, kemudian level ya ini level level nah, kemudian ini combo box combo box 1 nah, ini where id user kemudian, nah ini call tampil data user, ini juga ganti dengan call tampil data user nah, oke, data persiden, hapus, oke, kita coba input datanya, sekali lagi share nah, ini ya nah, kita coba input u003 yang belum nama user budi username admin password budi levelnya tuh, admin set kita bisa disimpan oke, udah masuk ya datanya nah, kemudian kita edit nah, saat kita edit kita harus panggil lagi ya u, misalnya 001 maka dia akan memanggil data ini ya, akan menampilkan seluruh data u001 kesini oke, jadi untuk memanggilnya itu cukup mudah seperti biasa kita, kita kopas aja dari input data anggota yang dikit ya nah, ini double click ambil ininya kopas beskripnya kopas nah, pastinya disini nah, saya lihat bintang from nah, itu sama dengan ini saya kopas aja kemudian saya pastinya disini oke, id user nah, kemudian ini combo box satu nah, ini nama nama user ini user m kemudian ini pwd password kemudian kemudian level ya level ini juga ini combo box satu nah, ini mulai dari text box dua ya bukan dari text box satu tic text sama dengan nah, seperti ini oke kita coba edit datanya kita panggil pastikan penulisannya udah betul ya nah ku 001 nah, oke panggil ya kalau 02 34 nah, seperti itu nah saya mau ubah ku 003 budi badu misalnya save nah, ada yang error nah, error sinta update statement nah, berarti update tbl user set nama user oke saya cek lagi nama user pwd level bentar kita cek lagi nah, salahnya update tbl user user username udah betul kemudian level pwd where id user oke hmm coba saya ulangi lagi kita lihat lagi u002 u002 lius eee skom ncom nah set sintag update statement update tbl user set nama user gak betul kok set nama user oke oke kita lihat view eh salah bukan ini view error list eee oke ada yang error sintag update nya general view detail update oke bentar ya teman-teman kita cek lagi tbl user where id user where where level username nama user semalingan semalingan udah betul oke bentar kita cek lagi untuk update nya execute dengan query oleh db comment kira-kira kesalahannya dimana ya gak lagi ini update update tbl user tbl user set nama user nama user 3 tbl 4 combo box 1 titik text sama dengan bentar oke udah betul kok oke coba saya satu-satu lagi ya oke saya cek dulu saya update dulu satu-satu saya cek berdasarkan nama bisa gak ya hanya nama aja yang bisa di u001 save nama oke nama aman nama aman kemudian eee nah skopas lagi ini nama kemudian pwd username ya username kita jalankan lagi tuh 001 save oke berhasil juga username nah berarti pwd pwd ini textbox 4 textbox 4 nah oke kita coba lagi cek pwd oke udah betul ya oke u001 oke udah berhasil kok u001 coba saya ganti 1 save oke udah udah bisa ya di apa ya perbedaan dari tadi username oh ya level level belum nah jadi coba kita makan lagi oh ya level ya buat teman-teman cek lagi ya nah sini ada level kombo box 1 ya kombo box 1 oke level ini level atau nggak bisa ya menggunakan nama fit level saya coba lagi 001 save nah error oh berarti kita nggak boleh pakai level seperti ini nah ini level oke coba saya cek lagi design level ya level same level ya level nah ini juga ini juga level level kombo box 1 coba saya jalankan lagi 001 save nah nggak bisa ya jadi kita nggak boleh pakai ini mungkin karena ada keyword dari dari script vbnetnya level itu nggak boleh kita pakai jadi kita gunakan level user ya oke jadi nama sini juga harus teman-teman ganti nah diganti juga ya disini level user oke jadi seperti itu karena keywordnya mungkin ada yang sama jadi nggak boleh keyword dari script ya keyword dari script itu nggak boleh kita pakai nah password juga nggak boleh ya kalau nggak salah kalau di vbnet ini coba lagi 001 oh salah oke nah karena tadi nama fieldnya diganti jadi ini juga diganti juga ya sampai panggilan diganti juga double click ini level user oke kita panggil lagi oke 001 save nah kita berhasil di edit ya 001 petugas oke ganti petugas oke terima kasih ya jadi untuk oh iya belum lah ada ini lagi delete ya delete ya jadi kita ambil dari input anggota nah delete ya ambil aja delete ini pas if sampai endifnya kemudian kita delete pasti delete tbl user share id share nah oke kita bisa dihapus nah ini call tampil data user oke kita coba hapus data user 1 buah ya misalnya bu 001 delete oke nah oke ya nah clear close clear sama close kita tambahkan call versi untuk clear kemudian untuk close me close oke nah oke seperti ini oke seperti ini juga pengaturan nah oke selesai ya oke oke udah ini juga udah ya oke ya jadi untuk data user kita udah selesai di video ke 8 ini oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh